Selamat menikmati 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 Seperti Selamat menikmati Selamat menikmati Ayo Perbaikan sistem Selamat menikmati Anda Demo Dan seterusnya Dan Selamat menikmati Dari korupsi Selamat menikmati tahun 1945 Menikmati Selamat menikmati melaksan menikmati Selamat 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 menikmati Absennya Juga jelas Tidak Absen Sebulan ada sepuluh Alpanya Juga Perlakunya Perlakunya minimal baik Ini indikator naik kelas Kalau indikator dari negara atau bangsa atau masyarakat atau pribadi kamu itu sudah berperilaku antikorupsi, itu minimal ada tiga. Yang pertama namanya indeks persepsi korupsi. Indonesia baru diurutan seratus sekian dan nilainya sangat rendah, kalau indeksnya rendah berarti tingkat korupsinya masih banyak. Kalau tidak salah di ASEAN itu masih di bawah Brunei, Timur Leste, kita masih di bawah itu. Kemudian itu yang menyangkut negara, itu ada yang ngurusi ataupun ada yang bekerja untuk membuat polling yang namanya indeks persepsi korupsi. Kemudian mengenai warga negaranya juga disampel, dicek yang namanya indeks perilaku antikorupsi. Hati-hati kalau kamu nanti dikasih questioner untuk menjawab perilaku antikorupsi, maka kalau kamu menjawabnya asal-asalan bisa jadi memang itu adalah hal yang buruk. Kalau di pemerintahan, di lembaga, di sekolah, di departemen, itu namanya survei penilaian integritas. Itu ada tiga, tiga indikator. Yang pertama IPK, yang kedua IPAK, yang ketiga survei penilaian integritas atau SPI. Dan untuk menutup penyuluhan antikorupsi pada kesempatan kali ini, saya gambarkan contoh negara yang sudah antikorupsi. Jadi, berdasarkan IPK, IPAK, dan SPI, ternyata negara-negara unggulan itu adalah yang pertama Denmark. Denmark itu di Asia, Eropa, Australia, atau Amerika? Eropa, yang kedua New Zealand, tetangga kita. Yang ketiga Finlandia. Apa yang dikerjakan di Finlandia? Ternyata, masyarakatnya sudah maju dan masyarakatnya seluruhnya itu malu kalau berbuat korupsi. Malunya kenapa? Karena takut, bukan takut dihukum, takut ditiru oleh anak-anak cucunya. Ya, kalau kamu kelas 10, ya takut ditiru oleh adik kelasmu di SMP, atau SD, atau TK, atau masih balita. Bahkan, ada seorang Perdana Menteri tahun 2003, rela mengundurkan diri. Karena pernah kampanye, kampanye-nya itu adalah salah atau berbohong. Contohnya kayak gini, Indonesia, negara yang maju, tingkat kemiskinannya 7%, padahal tingkat kemiskinannya 30%, ngomong 7%. Akhirnya pas jadi Perdana Menteri, ada sekelompok orang yang mengajukan gugatan. Bapak, dulu Bapak berkampanye, katanya tingkat kemiskinannya 7%, padahal dalam data 30%. Aku orang percaya. Dengan kayak gitu, kemudian Sang Perdana Menteri langsung turun, dengan kata-kata bijak bagaimana. Kalau rakyat sudah tidak percaya, maka runtuhlah kepercayaan saya. Maka saya mundur. Itu. Itu. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.